Halo guys, jumpa lagi dengan aku Hari ini aku akan mereview Pettis daging sapi atau beef patty Ini daging untuk bikin burger Yang sudah jadi Yang berupa makanan frozen Jadi kita tinggal angetin aja Nah kemarin waktu aku belanja ini Aku lihat ada yang bilang Merk Jovran ini enak, ada yang bilang Merk Yona ini enak, kedua-duanya ini Sangat ekonomis harganya Nah biasanya digunakan ibu-ibu yang Ingin buka usaha di rumahnya tuh Misalnya bikin usaha jualan burger Atau jualan steak-steak tanpa Mau memproduksi daging sendiri Nah gimana rasanya dan mana yang Lebih enak, nanti aku akan review Nah sebelumnya, tadi harganya ekonomis banget Jadi kalau Yona ini harganya 35.000 Beratnya 500 gram Katanya, isinya 10 Jadi satu bijinya sekitar 3.500 Kalau untuk Jovran itu adalah 45.000 Isinya 900 gram Dan 15 keping Berarti satunya sekitar 3.000 rupiah Nah disini dua-duanya sudah ada logo Halal dari MUI Dan juga ada badan pom Aku sih gak ngecek ya Tapi yang jelas logonya sudah ada Nah kali ini aku akan masak Dengan satu caranya aku pakai oven Yang kedua adalah Aku akan pakai teflot Mana yang lebih enak? Yuk kita lihat video berikut ini Nah ini yang Jovran Dia lebih tebal Tanpa dagingnya Dan yang ini yang Yona Cuman kalau dari sisi warna sih Aku kayak lebih merasa Yona ini lebih kayak sapi gitu ya Warna lebih gelap Kalau yang Jovran ini kok warnanya terang banget ya Biasanya kalau ada Biasanya sih Warna yang terang gitu Biasanya tuh kayak ada ayam gitu Tapi disini sih tulis aja Daging sapi ya Tulisannya daging sapi Kalau yang ini juga sama daging sapi Yaudah kita langsung aja cu Nah yang ini aku pakai oven Suhunya aku kasih di 180 derajat aja Supaya gak terlalu angus Karena ini kan bintanya udah Sebarangnya udah mateng ya Ini Yang satu lagi aku pakai teslon Seperti ini Oke Nah ini yang merek Jovran Hasilnya kayak gini Kalau yang ini adalah merek Yona Kalau dari tampilan Tampilannya setelah dimasak seperti ini Aku sih lebih suka ngeliat tampilannya si Yona ya Karena kayaknya kayak Kayak real beef gitu loh Gitu ya Tapi kalau rasa aku belum tahu Sekarang kita mau cicipin Jadi ini yang dimasak tadi dengan teflon gitu ya Dikasih olive oil sedikit Kalau ini yang dimasak dengan oven Tanpa dikasih olive oil sama sekali Memang dia sudah ada tekstur minyaknya juga Kalau yang ini yang pakai teflon Tapi agak kematangan dikit ya Oke Sekarang kita tester-tester rasanya Nah ini konggong sama Popo udah nyobain Ya aku gak kasih tau mereknya Jadi mereka juga gak tahu merek apa yang mana gitu ya Terus aku bilang jangan dicobain pakai bumbu dulu Jadi biar tahu rasanya Oke dari Popo dulu Yang lebih enak yang mana Po? Nah ini Yang ini oke Nanti aku kasih tau merek apa Kalau konggong yang mana yang lebih enak? Yang ini Oke ternyata Popo dan konggong Dua-duanya bilang merek Yona lebih enak Yeay Sekarang aku mau coba ya Nah sekarang Oma dan Papa Nona Kentang Yang lebih enak yang mana Oma? Oke Halo yang lebih enak yang mana? Suwan Oke jadi menurut Aldo itu Yang lebih enak Yona Menurut Oma yang lebih enak Jofran Menurut aku yang lebih enak adalah Yona Sehingga Yona dapat 4 suara Dan Jofran dapat 1 suara Yeay Overall sih untuk rasa dan tampilan Dengan harganya yang ekonomis itu Rp3.000-3.500 rupiah sih Menurut aku oke lah ya Jadi kalau kamu memang mau bikin usaha Mau jualan steak-steakkan atau burger Kamu bisa mainin di sausnya Atau di toppingnya seperti Kayak ada tomatnya Terus ada lettucenya Kayak gitu sih Oke demikian review dari aku Kalau kamu suka Jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku ya Thank you Halo Sampai jumpa